Halo semuanya, kembali lagi di Weekly Market Outlook untuk tanggal 5 sampai tanggal 9 Desember 2022. Nama saya Fituhan Jotol, kita mulai aja langsung dengan apa sih yang terjadi minggu lalu. Oke, jadi kita ngeliatin data inflasi di Eropa yang udah mulai menurun sedikit ya. Jadi flash CPI-nya itu positifnya adalah di 10% versus 10,4% ekspektasi. Dan ini adalah significant drop atau drop yang lumayan signifikan dari sebelumnya yaitu 10,6%. Jadi ada pengurangan 0,6% dari segi headline inflation-nya. Cuman yang harus diperhatikan adalah core CPI-nya itu tetap di 5%. Berarti core CPI adalah CPI yang mengecualikan gas dan bensin sama pembelian mobil ya. Jadi kalau kita liatin mungkin ini berarti kenapa masih 5% sedangkan inflasinya menurun. Jadi penurunan ini adalah lebih dari penurunan harga energi, tapi bukan berarti penurunan harga makanan. Jadi mungkin harga makanan tetap masih lebih tinggi untuk di Eurozone. Oke. Kemudian dari US core PCI, personal consumption expenditure atau spending-nya mereka di Amerika yaitu adalah turun di 0,2% dibandingkan 0,3% konsensus. Data ADP NFP sama US NFP dua-duanya melewati ekspektasi. ADP menambahkan 239.000 pekerjaan versus 200.000 konsensus. US NFP menambahkan 284.000 versus 200.000 konsensus. Tetapi di sini yang harus diperhatikan adalah tingkat pengangguran di Amerika itu tetap masih tidak berubah di 3,7%. Jadi kalau misalnya kita ngeliatin NFP-nya bertambah, kemudian ada pengurangan di unemployment rate atau tingkat penganggurannya itu turun juga, berarti itu adalah bagus untuk Amerika. Cuman ya datanya itu rada mix ya kalau mau diliatin. Terus selain itu juga kita ada beberapa faktor yang mungkin mendorong pergerakan dolar itu melemah, yaitu adalah US ISM manufacturing untuk pertama kalinya turun di bawah 50. Jadi ini keluarnya di 49, ekspektasinya adalah di 49,8. Jadi miss-nya adalah lumayan gede. Kalau misalnya kita ngeliatin data manufacturing di bawah 50, berarti ada kontraksi di sektor manufacturing di Amerika. Jadi itu alasan keduanya. Ketiga, ya kita tahu, oke, dari komennya Fed Chairman Jerome Powell, itu basically sudah mengkonfirmasikan kalau FOMC akan memelankan atau mengurangi pace of interest rate hike efektif langsung. Berarti meeting berikutnya di bulan Desember ya itu adalah minggu depan. Mereka akan hanya menaikkan 50 basis point. Jadi ini kurang lebih sudah dikonfirmasi sama J. Powell. Tapi J. Powell juga ya as per usual lah ya. Dia juga tetap bilangin kalau misalnya data inflasi itu penurunannya mesti kita liatin dari beberapa data segala macem. Dan walaupun inflasi sudah mulai cool off atau sudah mulai menurun, tetap aja ini masih tinggi. Nah, dari komen ini yang harus kita perhatikan adalah, minggu depan sebelum FOMC menaikkan suku bunga, data CPI Amerika keluar. Jadi mereka akan mengambil itu sebagai patokan juga. Kalau misalnya data CPI-nya memang tetap menurun, ya iya, maka pengurangan, penaikan suku bunganya mungkin akan dikurangin hanya 50 basis point. Cuman kalau misalnya inflasinya ternyata loncat lagi, ada kemungkinan bisa balik ke 75 basis point. Jadi minggu depan rada seru. So, dengan itu kita langsung aja ke fundamental. So, jadi kita lihat dulu dari fundamentalnya. Fundamental minggu ini sih rada sepi. Jadi harusnya nggak ada data yang bisa ngegerakin sentimen sekarang. Jadi sentimen sekarang kita ngeliatin risk positif. Oke, kita ada risk appetite yang balik ke market. Dolarnya melemah, jadi kita akan mengambil trajectory ini di mana dolar akan tetap melemah dengan ekspektasi FOMC hanya akan menaikkan 50 basis point, bukan 75 basis point, menuju minggu depan. Oke, dari data hari Senin ini, saya ganti jamnya dulu ya. Ini ke jam waktu Indonesia Barat dulu. Jadi kita bisa semuanya on page. Oke, jadi untuk Senin jam 10 hari ini malam ini ada ISM non-manufacturing PMI. Ini adalah services PMI. Untuk services PMI ada ekspektasi penurunan sedikit ke 53,1 tapi tetap masih di atas 50. Jadi kalau ini selama ini masih di atas 50 sebenarnya nggak begitu nge-fek. Tapi kalau misalnya data services PMI-nya drop di bawah 50, nah itu dampaknya mungkin lebih gede. Berarti ada kontraksi yang terjadi dari segi manufacturing dan juga service. Oke, untuk hari Selasa yang harus kita perhatikan adalah RBA Interest Rate Decision untuk bagian kalian yang mau trade Aussie Dollar. Ini adalah besok, anggap ekspektasi kenaikan suku bunga 25 basis points besok, itu hari Selasa. Oke, habis itu beneran rada sepi minggu ini. Rabu kita ada data GDP di Australia, year on year, growth-nya itu adalah 6,3%. Nah, ini adalah loncatan yang lumayan tinggi ya. Karena dari sebelumnya hanya 3,6%. Jadi itu adalah per tahunnya. Untuk per kuartalnya, growth-nya mungkin akan menurun sedikit ke 0,7%. Jadi saya rada ragu ini annualized growth-nya apakah benar di 6,3%. Cuman untuk sekarang konsensus adalah dari 3,6 menjadi 6,3% untuk GDP. Gross Domestic Product. Kemudian juga ada Interest Rate Decision dari Kanada. Untuk Kanada ekspektasi penaikan ini suku bunga 50 basis points. Nah, nggak ada yang baru sih dari situ ya. Kemudian hari Kamis rada sepi. Hari Jumat, kita ada PPI numbers dari Amerika. Ini ada Producer Price Index. Cuman kita lebih fokusin ke ISM Manufacturing sama CPI-nya. Jadi data ini sebenarnya nggak punya dampak yang lebih besar. Nah, berhubung minggu depan, kita nggak ada outlook. Saya akan nge-review dikit untuk minggu depan. Karena minggu depan adalah minggu yang bakal sibuk, bakal kacau banget, oke. Pertama, kita ada data dari UK. GDP UK, kita ngeliatin di GDP UK. Kemudian kita hari selasanya, kita ada unemployment numbers dari UK, tinggal pengangguran di Inggris. dan hari selasa juga, kita ada data inflasi untuk Amerika. Oke? Year-on-year inflation-nya untuk Amerika adalah di 7,7% pada saat ini. Call inflation 6,3%. Jadi ini akan difaktorin. Apakah data inflasinya akan menurun lagi atau nggak? Karena ini akan keluar sehari sebelum FOMC. FOMC-nya itu, hari Kamis malam, berarti cuma itu masih masuknya hari Rabu hitungannya kan. Jadi ini adalah sehari sebelum FOMC akan naikin suku bunga. Jadi untuk sekarang proyeksinya adalah mereka akan naikin 50 basis once. Tapi ini akan sangat tergantung dengan data inflasi yang akan keluar sehari sebelumnya. Kalau data inflasi yang keluar sehari sebelumnya, itu hari selasa ya, berarti ya, kalau data inflasinya ternyata balik tinggi, ada kemungkinan FOMC nggak naikin 50 basis once. Mungkin mereka akan naikin 75 basis once dengan alasan data inflasinya balik lagi naik. Jadi kita nggak punya data yang berurut kalau misalnya inflasi itu telah menurun. Oke? Selain itu juga ada inflasi di Inggris juga ya, jadi harus kita perhatiin juga untuk Inggris, year-on-year inflation-nya adalah di 11,1%. Itu adalah sebelumnya. Untuk konsensusnya kita masih belum ada, tapi untuk forecast adalah 11,3%. Untuk data Amerika, konsensusnya adalah di 7,6%. Jadi ya penurunan sedikit. Itu adalah data forecast-nya. Oke. So, Minggrpan, kita nggak ada outlook, cuman buat kalian siap-siap aja karena kita ada FOMC interest rate decision, kemudian kita dari Bank of England juga ada kenaikan suku bunga juga. Kemungkinan naik 50 basis points juga untuk di Inggris. Oke? So, langsung kita ke chart. Jadi kita mulai dulu dengan dollar index. Dollar index sudah di bawah 105. Kita sudah ada penutupan di bawah 105. Jadi next stop untuk dollar index, mungkin kita ada sedikit spot di 103, 104. Tapi di bawah 103, 104, langsung 102, kemudian 101, 100. Jadi ada banyak ruang gerak ke bawah. Momentumnya masih cukup, apa nggak? Mungkin nggak bergerak ke drastis kayak minggu lalu, mungkin nggak. Mungkin pergerakannya mungkin rada pelan, cuman masih mungkin mengarah ke pelemahan US dollar untuk saat ini. Oke? Berikutnya adalah langsung kita fokusin dulu ke gold. Kalau nggak nanti gue dikomplain, kayak minggu lalu gue nggak ngebahas gold, dikomplain. Jadi untuk gold, kita sudah ngelewatin 1795-1800. Jadi sudah ada transisinya di atas 1795-1800. Kita akan patokin lebih ke pivot-nya. Untuk pivot-nya, pada saat ini resistance satunya adalah di sekitar 1821. Itu adalah kurang lebih inline sama 161,8 di daily FIB extension-nya, yaitu di sekitar 1825. Jadi kita beranggapan 1825 ada 1 resistance, di atas 825 kita ada resistance 2-nya, yaitu dekat di 1850. Jadi di atas kita ada 1825-1850. Di bawah, kita ada 1795-1775, kemudian abis itu langsung 1750. Jadi range-nya adalah begitu. Untuk progress ke atasnya, masih ada apa nggak? Masih ada tenaga buat ngedorong. Seharusnya masih, cuma hati-hati sedikit di sekitar kisaran 1825. Oke? Itu untuk gold. Oke, langsung kita ke currency dulu. Ini adalah untuk OZUSD. OZUSD, ini pergerakannya memang udah mulai naik sedikit ya. Cuman progress naiknya itu adalah lebih ke, bukan sesuatu yang trending. Ini adalah masih lebih sideways yang pelan-pelan naik ke atas. Jadi kalau misalnya kita ngomongin dari segi range yang di-establish, ini udah selesai, kita udah ada bounce off. Support adalah kuat di 6675-67. Untuk pivot saat ini adalah di 6750. Sebenarnya nih pivot-nya itu adalah weekly pivot. Cuman kalau misalnya kita liatin harga aslinya, pivot-nya adalah di 68. Jadi kita punya support di 67, pivot di 68. Untuk dari segi resistance, kita ada 69 sebagai resistance untuk OZUSD. Ada progress, ada potential progress untuk ke atas? Yes, ada. Jadi ada kemungkinan OZ masih bisa ke atas. Cuman progress-nya akan sangat-sangat pelan. Jadi kalau kita pikirin, kita anggap aja ini masih tetap range bound, cuman range bound-nya kita naikin sedikit 1 cent. Gitu aja. Oke, untuk sekarang support kita ada 67, tetap di 67, kemudian ada 6750-68. Untuk resistance kita ada 69. Tapi di ujung-ujungnya masih ada 70 cent sebagai resistance yang mungkin bisa ngecap pergerakan OZUSD. Oke, EURUSD, EURUSD kita udah ngelewatin 1,05. Oke, which is good. Tapi kalau kita perhatiin, support di bawah adalah di 1,0450. Ini adalah previous resistance di 1,0450. Ini akan menjadi support sekarang. Jadi support juga otomatis udah dinaikin. Untuk support di EURUSD kita ada 1,0450, kemudian ada 1,0350. Yang mau dipertanyakan orang-orang adalah seberapa jauh EURUSD bisa naik, bisa naik, ya kan? Untuk sekarang perhatikan hati-hati sedikit di sekitar 1,06. Karena itu adalah high di bulan Juli, di atas high di bulan Juli, kita ada high di bulan Juni, itu di sekitar sekitar 1,0775. Oke, di atas itu, baru kita nggak ada apa-apa, sampai ke 1,1. Oke, jadi kalau misalnya kita udah bisa ngelewatin resistance di 1,0650, 1,07, 1,0750, di atas 1,0775, itu sebenarnya tuh nggak ada resistance lagi sampai 1,1, 1,1, ya, untuk EURUSD. Si, untuk pound USD kurang lebih situasinya sama, untuk pound USD, jadi kalau misalnya kita hitung dari FIB, ini udah nggak bisa dihitung lagi, karena kita udah nggak ada koreksi yang wajar, dan dari segi itu, kita udah ngelewatin beberapa key resistance. Minggu lalu yang kita perhatikan adalah, kalau misalnya break 1,2,1, kita ada kemungkinan ke 1,2,3, 1,2,3 aja udah dilewatin hari ini, oke. Karena 1,2,3 udah dilewatin, yang harus kita perhatiin adalah 1,26, 1,26 itu adalah high di bulan Juni, jadi sama kayak di EURUSD, pound USD juga akan mengamatin resistance dari bulan Juni, tapi di atas itu, kita nggak ada apa-apa sampai 1,3, jadi lebih banyak ruang gerak ke atas. Untuk support, untuk pound USD saat ini, previous resistance minggu lalu di 1,2150 adalah immediate support untuk pound USD, di bawah 1,2150 kita nggak ada apa-apa sampai balik ke range 1,2, 1,20, 50, oke, itu untuk pound USD. Oke, terakhir, kita akan ngebahas dollar yen, karena dollar yen adalah satu, satunya currency major yang kita nungguin, untuk konfirmasi apakah ada perubahan trend, dan untuk saat ini, kita udah bisa konfirmasikan adanya perubahan trend, karena support trendnya udah di break, kemudian kita udah nutup di bawah 138 minggu lalu, bahkan 135 pun dilewatin. Jadi kalau kita perhatikan, next supportnya untuk dollar yen, sebenarnya ada di 132 sampai 131,50, itu adalah kisaran support. Dan ini inline sama support satu weekly pivotnya, yaitu di 132 pass, oke, untuk pivot, sekarang kita ada 136, jadi immediate resistance adalah di 136, selama dia gagal di 136, dari time frame lebih kecil, contohnya hourly, maka ada kemungkinan sales bisa masuk lagi untuk nge-push dollar yen lebih turun lagi. Cuma projected target untuk dollar yen pada saat ini adalah 132, kita ada pivot di 136, dari segi resistance, yaitu adalah 138 yang sebelumnya menjadi support yang sangat kuat untuk dollar yen. Oke, so gitu aja untuk minggu ini. Good luck with the trades. Minggu depan kita nggak ada outlook, oke, dan untuk malam ini, kita ada satu sesi webinar, after that, kita take a break dulu, sampai tanggal 19. Oke, I'll see you soon. selamat menikmati.